Oke guys kalau tiba-tiba kamu abis masang tabung gas baru terus tiba-tiba ada bunyi mendesis gitu ya guys ya Hal yang pertama kita harus cek ya bagian yang pertama kita harus cek adalah bagian karet ini ya guys Nah karet ini kita congkel dulu kita congkel pakai obeng pelompon kita congkelnya ya guys ya kita keluarkan dari tabung gas Terus kita perhatikan kondisinya seperti apa ya guys ya Nah dari penampilan fisik keluarnya sudah kelihatan ya guys ya kalau karetnya ini sudah tidak elastis lagi tidak begitu elastis Dan sudah pecah-pecah ya guys ya Dan hal inilah yang membuat tabung gas kita berbunyi mendesis gitu ya guys ya Saya ada yang bocor karena karetnya sudah mulai ketas atau sudah mulai beruang seperti ini ya guys Nah sekarang saya memiliki banyak karet karet gas ini ya karet tabung gas ini ya guys ya Tapi tidak semua karet tabung gas ini akan saya bisa dipakai ya kita pilih dulu ya guys ya Kalau kita pegang dipegang terasa keras dan mudah untuk dirobek seperti ini ya guys Berarti karet itu sudah tua dan sudah getas dan bahaya kalau dipakai lagi ya guys Nah ini kita robek seperti ini gampang sekali ya guys ya Nah ini juga ya guys ya Ini kayaknya enggak nih masih kuat nih Oh ternyata juga enggak bagus ya guys ya Oke sekarang kita coba yang satu ini ya guys Oke kayaknya ini enak nih masih guys dipegang masih elastis ya Nah gini seperti ini dan enggak mudah robek atau sobek ya guys ya Walaupun kita tarik-tarik seperti ini ya guys Oke guys biasanya kalau dipasang langsung ya Kalau karetnya masih bagus Dia sudah enggak bakal lagi bunyi mendesis ya guys ya Cuman kalau kita mau tambahin lagi ya Supaya kita yakin ya Kita bisa menambahkan Menggunakan benang jahit ya guys Benang jahit Kita gulung di bagian tengahnya ini ya guys Nah kita gulung seperti ini guys Nah ini guys sekedar informasi aja Kalau kita sudah selesai menggulung benang ini ya Terus kita masang ke regulator Masangkan regulatornya Tiba-tiba regulatornya susah buat ngunci ya guys ya Berarti jumlah gulungan benang kita ini Kebanyakan yang ketebalan gitu Kita wajib mengurangin sedikit ya kita guys ya Jangan dipaksa Di saat kita ngunci kembali regulator Dia masih keras Regulaturnya masih keras Kita tetap pasang ya gitu ya guys ya Kita kurangin aja sedikit ya Jumlah lilitannya Baru kita pasang kembali regulatornya ya guys I'll see ya I'll see ya guys sub indo by broth3rmax